Darah untuk bangsa, tanah tumpah darah adalah jeritannya diwujudkan dalam perjuangan menggapai kemerdekaan, terus berjibaku membangun kehidupan supaya menjadi bangsa yang besar yang disegani dunia. Namun dalam catatan perjalanan banyak hal yang salah kita lakukan, membuat kita justru terseok-seok, maju bahkan terpuruk di keseharian. Minyak bumi yang menjadi kekayaan ibu pertiwi, aneh tapi nyata, kita harus mengimportnya. Kekayaan alam kita begitu luar biasa, tapi kita lebih suka memakai orang lain punya. Keuntungan memang bisa didapat di sana, tetapi hanya sekelompok orang yang bisa menikmatinya. Bukankah itu menjadi pengkhianatan kepada anak bangsa yang lainnya? Darah untuk bangsa seharusnya kita terjemahkan sebagai perjuangan tiada henti. Berkeringat bukan hanya untuk membesarkan diri. Seharusnya darah untuk bangsa menjadi keringat yang tumpah, berjuang dengan tidak berpamri. Dibutuhkan muda-mudi yang bisa memperbaiki masa depan negeri. Dibutuhkan yang tua yang bisa menjadi model bagi yang muda. Supaya, kalaupun hanya ada segelintir orang, tapi ada yang memulai karya, berkerja, semoga yang lain bisa mengikutinya, memperpanjang barisan dan memperkuatnya. Darah untuk bangsa itu sudah semestinya, karena kita tak boleh melupakannya. Kecuali memang kita sudah bukan lagi anak bangsa. Selamat merenungkannya. Bersama saya, Bikman Sirahid.